Tiap kali Anda memulai memakai komputer, selalu ada pertanyaan, new atau open file? Apakah Anda akan membuka file atau akan meng-input data yang baru? Itu pertanyaannya. Ketika Anda melakukannya, apa yang Anda lakukan dalam hidup ini? Seperti itu lah hidup kita. Sayangnya, hidup kita seringkali seperti hidup membuka file. File lama selalu menjadi kisah yang terus diolah dari hari ke hari. Seakan-akan kita adalah cerita lama. Tak ada progres dalam pertumbuhan ke depan yang seharusnya tampak nyata dalam tiap manusia di kehidupan. Ya, buka file adalah sebuah mental yang sangat rendah karena tidak berani untuk memasukkan data yang baru. Berpikir baru sekalipun ada resikonya. Buka file memang bukan copy paste. Karena buka file adalah pikiran Anda yang memang dulu pernah ada. Tetapi jangan lupa, itu dulu. Sekarang Anda sudah berbeda. Satu, lima, sepuluh tahun berlalu. Seharusnya Anda berani meng-input data-data baru, kisah-kisah baru. Yang terjadi sekarang, sepuluh tahun kemudian. Jangan membuka data lama, berkutat di sana dan tinggal di sana. Itulah hidup yang mengerikan. Tiap kali kita bertemu orang dan tiap kali berbicara dengan dia, maka kalimatnya adalah, Dulu aku, dulu aku, dulu aku. Kita tak pernah mendengarkan, kini aku, kini aku. Apalagi, nanti aku, nanti aku akan apa. Bagi dia, jangankan masa depan, masa kini saja pun tak terang. Karena yang ada hanya masa lalu dan dia hidup di sana. Nah, itulah buka file. Semoga saudara terus memikirkan, berenungkan betapa sadar atau tidak kita bisa terjebak di sana. Atau sedang menghidupinya. Kita hidup di dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah bisa dilepaskan. Tak berhani memikirkan masa kini dan kehilangan masa depan. Awas! Jangan seperti itu. Karena sungguh tidak terpuji jika kita hidup hanya dalam file lama. Dan hanya berani membuka file lama. Tanpa pernah mengisi data baru sekarang di sini hari ini. Apalagi membuat rencana untuk cita-cita di kemudian hari. Jadilah orang bijak. Yang mau melihat masa kini dan masa depan. Tanpa mengabaikan masa lalu. Tapi jangan bodoh. Berkurung di masa lalu. Karena itu sangat menyedihkan. Bersama saya, Bingman Sirain.